Halo Leo, jumpa lagi bersama channel Marga Anime Sebelum memulai lebih jauh, selalu ku sampaikan salam kompak dan doa terbaik selalu untuk kalian semua Agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan, amin Leo, kali ini aku akan mencoba membahas mengenai Hausaku Haki yang ada dalam dunia One Piece Lebih tepatnya, kita akan membahas benturan-benturan Hausaku Haki terbuang yang pernah terjadi Salah satunya yang baru saja terjadi pada chapter 951 antara Big Mom dan Kaido di Pulau Onigashima Sebelum itu, mari kita ingat kembali karakter-karakter One Piece Yang telah diketahui dan dikonfirmasi memiliki Hausaku Haki Yaitu Ok, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas Benturan Hausaku Haki antara Luffy dan Doflamingo atau Dovi terjadi saat Ars Dressrosa Momen ini sangat epic Ketika itu, Dovi mencoba memecahkan kepala Lao Namun, Luffy hadir untuk menghentikannya Sehingga, terjadilah benturan Hausaku Haki yang efeknya menggetarkan tempat kejadian Hingga dirasakan sampai ke tempat-tempat yang cukup jauh dari lokasi tersebut Benturan Hausaku Haki antara Luffy dan Dovi menimbulkan kilatan hitam Bercampur merah yang diakibatkan oleh Hausaku Haki yang beradu Antara milik Luffy dan milik Dovi Dan saat kejadian tersebut Lao, Trebol, Sabo, dan lainnya dibuat terkejut Dengan kemampuan yang dimiliki Luffy Yang mampu mengimbangi kekuatan seorang Doflamingo Siapa yang tidak kenal dengan Katakuri Selain menjadi komandan manis terkuat Bajak Laut Ritmon Serta memiliki kemampuan Ken Bunso Haki tingkat tinggi Yang membuatnya sedikit dapat melihat masa depan Katakuri juga diketahui memiliki kemampuan Haki Langka Yang hanya dimiliki sebagian kecil karakter dalam dunia One Piece Yang kita kenal dengan nama Hausaku Haki Leo, Hausaku Haki milik Katakuri Pernah berbenturan dengan Hausaku Haki milik Luffy Saat Arts, Wall Cake Island Untuk menyelangkan gangguan dari Charlotte Planple Dan orang yang ada dalam dunia cermin Katakuri mengeluarkan Hausaku Haki miliknya Dan selanjutnya Luffy membenturkannya dengan Hausaku Haki miliknya Sehingga terciptalah kilatan hitam bercampur merah Yang menyebabkan kerusakan pada dunia cermin Serta menumbangkan semua orang yang saat itu ada dalam dunia cermin Don Chinjau yang merupakan musuh lama dari Monkey the Garp Menyimpan dendam dan ingin melampiaskannya pada Luffy Saat Arts, Dressrosa Pada saat itu terjadilah pertarungan antara Luffy dan Don Chinjau Mereka memulainya dengan mengadu tinju mereka Epek yang ditimbulkan dari kedua tinju tersebut Menimbulkan benturan Hausaku Haki Yang berbentuk kilatan berwarna biru bercampur putih Benturan Hausaku Haki antara Luffy dan Don Chinjau Memberi dampak kepada para gladiator Ikan petarung, para penonton, serta orang-orang yang ada di dalam koloseum Sebelum perang besar Marineport Yang melibatkan pihak yang ingin membebaskan Heiken no Es Dan pihak yang mencoba menghentikan hal tersebut Akagami no Seng datang menemui Shirohige Dan memintanya untuk menghentikan Ese Yang mencoba mencari serta menangkap Kurohige Atau yang kita kenal dengan Marshal Littage Namun perundingan tersebut berakhir dengan ketidaksepakatan Dan berujung pada momen adu pedang Griffon Milik Seng dan Murakumogiri milik Shirohige Epek yang ditimbulkan dari dua pedang Dan kekuatan Hausaku Haki yang beradu tersebut Begitu dansa Selain menimbulkan getaran Epek yang mencengangkan Pada mulanya Awan di tempat kejadian tersebut Seolah terbelah Namun lebih gilanya lagi Bukan awannya Tetapi langitnya yang terbelah Dan semua kru Baik di pihak Akagami Maupun Shirohige Dibuat tercengang dengan kejadian tersebut Leo Untuk kedua kalinya Kita dikejutkan Dengan hal yang Oda tunjukkan Di saat Dua orang Yonko era lama Bertemu atau beradu kekuatan Sama seperti saat beradunya kekuatan Sengs dan Shirohige Kali ini Terjadi lagi Antara Kaido dan Big Mom Epeknya sama-sama begitu besar Yaitu Terbelahnya langit Di atas pulau Onigashima Leo Di sini aku sedikit berpendapat Bahwa Kekuatan Hausaku Haki milik Yonko Sungguh berbeda jauh levelnya Bila dibandingkan dengan Hausaku Haki yang lain Seperti Milik Do Plamingo Don Chinjau Katakuri Bahkan juga Luffy Jika yang lain Hanya menimbulkan efek Berupa kerusakan pada tempat tersebut Serta Mempengaruhi kesadaran orang Yang berada di sekitar tempat kejadian Berbeda halnya Ketika kekuatan Disertai Hausaku Haki Milik Yonko beradu Epeknya Begitu dahsyat Bahkan langit Seolah terbelah olehnya Namun Leo Hal tersebut Tidak mengurangi Rasa hormatku kepada Luffy Alasannya Karena seseorang Selalu berkembang Dan saat ini Mungkin saja Luffy masih belum sehebat Empat Yonko era lama Seperti Sengs Shirohige Bitmom Ataupun Kaido Tetapi Kita tidak tahu Saat hari esok Karena Tuhan Menciptakan kita ke dunia Tidak untuk melihat Kehebatan para pendahulu kita Sebaliknya Tuhan menciptakan kita ke dunia Untuk melampaui Para pendahulu kita Dengan cara Belajar dan berlatih Untuk menjadi lebih hebat Yos Leo Mungkin segitu dulu Yang bisa aku bagi bersama kalian Semoga kalian dapat terhibur Dengan apa yang aku buat Dalam channel ini Terakhir Jangan lupa bantu aku Membangun channel ini Dengan cara Subscribe Like Serta komen Pada kolom komentar Sekian Yos Yeah Terima kasih telah menonton!